KAMI NO SATAMENI SAE HANKI WO HIRUKAESU GANGSTOR Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team Dan disini depan kalian ini, ini videonya pre-recording Karena waktu saya ngerekam, itu saya lupa ganti untuk settingannya ke mikrofon Malah ke suara sistem, ini gak tau nih masih kedengeran atau enggak nih untuk suara dari back soundnya Oke, jadi disini saya mau gaca di akun kedua Nah, kalau kemarin sudah di akun ketiga tuh ya Sekarang waktunya kita gaca di akun kedua Kalau ini, kalian bisa lihat sendiri nanti apa aja yang saya dapetin ya Jadi saya gak akan spoil apapun yang saya dapet kemarin Ini kita langsung lihat aja dulu, mau review sebentar Jadi disini, untuk yang di German World Challenge Transfer ini Challenge player segala macam lah itu ya Yang pertama disini ada Kalhein Schneider Dimana dia disini Germany Rising Sun dengan tipenya Agility Dengan dimana disini dia punya untuk dari tim skillnya super solid yang pastinya untuk pemain Agility non-Jepang Ini saya incar banget untuk Schneider-nya Karena biar bisa ini ya, bisa 60% untuk Agility type non-Jepang saya Dimana disini juga dia pasifnya ada Pedal to the Metal 15% ketika full power football Dengan main special skillnya ada Running Fire Shot Dengan sub special skill ada Fire Step Dan juga itu ada Intercept ya, Flaming Interception Attacknya yang sampai 22.837 di versi 15.036 dengan physical 18.000 Dan ini bondnya kalian bisa lihat sendiri 3 skill type Japanese player nanti all shotnya naba 2% Bond juga ini ketika ada 3 pemain Jepang Yang exactly, jadi bener-bener kalian harus cuma punya butuh 3 aja ya Gak boleh lebih, gak boleh kurang ya Dan disini ada special skill block juga Dan ada high ball untuk si Schneider-nya Jadi kalau misalkan dia ngumpan ke tengah Ke kotak penalti, siapapun yang dapet bakal high ball Oke dan disini sebenernya untuk si Schneider-nya ini banyak yang bilang sih Ada yang bilang ya kurang sih ya Cuma saya tetap pengen dapetin si Schneider-nya sih waktu kemarin ini ya Dan disini untuk pemain kedua disini ada Herman Kaltz Dimana disini juga sama Germany Rising Sun Dan ini adalah pemain kedua yang saya pengen dapetin di banner kali ini Karena di Kaltz-nya ini bondnya mantep banget untuk tim saya Oke jadi disini untuk dari ininya Dari tim skill-nya ada non-Jepanish player All shotnya nambah 15% Auto block enhance 80% Auto block bisa ini ya Jadi bisa ya istilahnya menghadang tendangan-tendangan spamming gitu ya Dan disini ada Kaltz block, artistic interception maupun juga hedgehog tackle Bisa menjadi defensive midfielder maupun juga defender Attack-nya 14.000, defense-nya 24.000 dan physical-nya 19.000 Dengan disini dia punya bond 5 atau lebih agility type non-Jepang Itu nanti all shotnya nambah 2,5 Inside master 30% Dengan start up agility type Schneider Nah jadi harus yang agility type Schneider ya Kalau misalkan bukan agility ya Nggak nambah sih Schneider-nya ya 3% itu ya dapat ya Oke dan disini juga ada Shwell Tiger Brand Nah ini Tiger Brand sama lagi nih ya Merah juga ya Waktu yang debut kemarin merah Sekarang dia merah lagi nih Dimana disini dia super solid toughness type Ini kalau misalkan saya dapet juga Mantep banget untuk dari team skill-nya 20% untuk toughness type non-Jepang Dimana disini dia punya auto intercept enhance 80% Bisa jadi defender maupun juga defensive midfielder Dengan main special skill-nya ada Mysterious Bird Interception Dengan sub-special skill-nya dia punya raiju shot Buat kalian yang mungkin belum baca manganya ya Si Tiger Brand ini bisa serai raiju shot juga nih Sama stop messing around in my turf Dimana disini attack-nya 20 ribu Defense-nya 21 ribu Dengan physicalnya 18 ribu Kalau saya rasa sih si Tiger Brand ini cocok jadi Ini ya Defensive midfielder Dan disini ada bond juga Exactly Lagi-lagi exactly 3 agility type Japanese player Itu all stat-nya 1,5 Stat-nya ke-presisten 5% Dengan attack of a scene Eh at a scene of a fire Jadi semakin tipis stamina-nya semakin tinggi untuk nambahnya Oke ada Mario Gote juga disini Ada Extreme Awakening of Non-Jepang Untuk dari team skill-nya Match up win bonus untuk pasifnya Nyampe ini ya Nyampe 50% ya Tapi hanya untuk 1 kali saja Dan disini dia punya main special skill-nya ada Pinpoint Tackle Ada Pinpoint Pass juga Dan juga ada Quick Step Feint Dimana dia merupakan toughness Hanya bisa jadi forward Attack-nya 21 ribu Defense-nya 18 ribu Dengan physicalnya 18 ribu Dimana si Gote ini kan tadinya ada yang ini ya Yang debut juga ya Kayak Tiger Brand juga ya Sekarang ini dia jadi toughness nih Nah ini ada bond Exactly 3 toughness type non-Jepang player Jadi ini kalau misalkan saya dapet nih Saya pengen juga si ini-nya ya Si siapa namanya nih Si Gote-nya ini ya Jadi Oh nggak aja ya Exactly ya Nggak-nggak Saya lupa nih Nggak jadi deh Nggak ini Agak susah sih Kalau exactly gini ya High Bowler juga disitu Dan stamina DF itu nanti nambah Kalau misalkan matchup melawan si Gote ini ya 15% Nanti ya istilahnya stamina killer juga sih ya Dan ada Muller disini Yang paling tidak saya pengen Karena disini saya nggak main untuk Non-Jepang yang skill type ya Dimana meskipun disini super solid Skill type non-Jepangnya Dia nambah 20% Untuk 5 atau lebih Dan pedal to the metal 10% ketika Full power football Dia punya main special skill ini Ada step fast catch Lalu juga ada Sub special skillnya Dengan dual catch Dimana savingnya 15.000 Dengan physicalnya 18.000 Sedangkan untuk bondnya disini Ada 5 skill type non-Jepang Ini nambah 2,5% Ini exactly ya Exactly 5 skill type non-Jepang Dan disini juga ada state handicap resisten 2% Yang satunya itu dia ada counter move Jadi shotnya yang untuk non-flying Itu nanti nambah 5% Kalau misalkan menghadapi shot yang non-flying Oke langsung aja ini kita akan coba Lihat apa yang saya dapat kemarin Waktu saya gacha ini ya Ini saya gachanya sebenarnya Sama harinya dengan gacha yang ini Di akun 1600db ini ya Step pertama 30 dream ball dulu Oke ini kita lihat nih Apa yang saya dapat kemarin Saya lupa nih step 1 dapat apa ya Wah Kosong nih Kosongan ini ya Kita lihat nih Kayaknya ini Dapat gak ya ini ya Oke gak dapat nih Dia sudah muncul Dengan Tidak ada flare sama sekali Dan muncul nankatsu Ya udah ini kita skip saja Dan itu yang kita dapetin Hanya mendapatkan SR si botak Yang ada ini ya Oke ini full sebenarnya Untuk dari slotnya Ini langsung aja kita akan Kembali lagi disini Untuk main di step 2 Waduh main dong Buka di step 2 ya Di step 2 40 dream ball Oke berharap masih bisa mendapatkan Si Schneider maupun juga si Kaltz ya Pokoknya 2 itu aja yang saya butuhkan sebenarnya Atau si Goatnya juga boleh deh Pokoknya selain Muller deh Oke kita lihat ya Ini step 2 ada chance Tapi kita lihat nih Gak ada flare sama sekali Tapi muncul si Fire Flare nya Fire ini Kita lihat nih Apa yang saya dapat disini Dapat 1 nih ya Oke Step 2 kita dapat 1 Untuk SSR nya Apa yang saya dapat disini Kita lihat nih 30 minute miracle nih ya Waduh Ini Mitsugi jantungan nih Masih belum dapat pemain yang saya incar Yaudah gapapa Masih ada step 4 sama step 6 Langsung aja kita akan Coba buka lagi disini ya Oke ini masuk di Step ke 3 sekarang Dengan 50% mendapatkan SSR Oke kita tunggu dulu disini Hmm Ini tidak ada sama sekali Untuk Flare nya Ini Firasatnya sudah gak enak nih Oke ini ternyata Fire tanpa flare Ada flashback Tapi Coba kita lihat ya Oke ada supporter cewek juga Yang Njemangatin tuh Apakah bisa dapat nih Kali ini Aduh 50% Masalahnya Oke Mateo Segala macam itu Hmm Zawa Ditipu ternyata Ditipu sama flashback Ternyata ya Oke Step ke 3 Ternyata ampas Dan langsung aja kita ke Step ke 4 Yang artinya disini Kita bisa mendapatkan SSR guarantee Ini 1 Langsung aja Dibuka disini Oke Ini dia yang saya suka ya Rainbow Chance Meskipun gak ada flare sama sekali Atau confetti ya Kita lihat nih Kita dapat apa kemarin ini ya Oke Iya Mantap nih ya Si Ashiwa nih Oke dapet 1 Berubah lagi dong 1 lagi ternyata ya Kita lihat nih Dapet apa saja ini ya Apakah bisa dapet Schneider maupun Couch Ternyata di Yang 1 ini Dapet Couch Otomatis Sisa 1 lagi Pemain incaran saya Si Schneider Pokoknya Oke Kita lihat nih Oke Diar Waduh Ternyata yang malah Dapet si Muller ini ya Oke Ini Padahal yang saya Gak pengen Malah dapet disini ya Yaudah lah Ini kebanyakan Keeper Sumpah di Akun kedua Ini saya Mau masuk dimana Ini udah gak bisa Masuk apa-apa Ini udah pasti kalah Sama Salinas sih Sama si ini ya Sama si Es padas ya Untuk si Mullernya Kecuali saya Tiba-tiba Dapat banyak pemain Non Jepang yang hijau Baru mungkin bisa Saya mainkan Untuk si Mullernya ini Oke yuk Mungkin ini Langsung aja Kita akan Masuk ke Step kelimanya Nanti mungkin di Step 6 ini Saya Biarkan Ini ya Nanti Bukan gak Udah gak Pre-recording lagi ya Karena Di step Sampai di step kelima Ini ternyata Suaranya yang gak ada Di step ke enam Malah ada ini suaranya Yaudah ini nanti Kita akan Lihat aja Oke Ada konfetti dong Di step kelima Ada konfetti Bisa ikut Ashiwa Waduh Ada Semua pemain Worthyout Langsung aja Kita liatin Dapat satu SSR Oke Kita lihat nih Apakah Satu SSR ini Bisa membawa kita Ke Schneider Oke Di pemain ke tujuh Disitu Kita liat ya Biar Santana Yang dapet Malah ya Aduh Ini Santana jadul banget Tapi bisa di ha Yang ini Tapi Gak akan Saya pakai sih Kalau misalkan Di akun kedua ya Karena Untuk Santana Yang club Sudah ada yang lebih Bagus saya punya Yang limited ya Oke Langsung aja Ini kita akan Ke step enam Oke Ini waktunya Kita akan buka Untuk Step terakhir ya Tadi di step lima Gak ada suaranya Mungkin Cuma suara Sistemnya aja Yang saya rekam tadi ya Suara saya malah Gak ada Oke Langsung aja Kita akan buka disini Untuk One new SSR Player guarantee Semoga bisa dapat Si Schneider Yaudah lah Kita buka aja Semoga Jangan dupe Yang penting ya Oke Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Ini Kalau misalkan Saya dapet Schneider Kan ya Saya butuh banget Memang untuk Team skillnya ya Karena Ya sama Si Tiger Brand Juga sih ya Oke Kita lihat disini Gak ada flare sama sekali Tapi ada shot rainbow Kita lihat nih Apakah bisa dapat Lebih dari satu Bismillahirrahmanirrahim Yuk Oke Asiwa nih Kenapa Seperti Bisa dapat Dupe nih ya Kita lihat Apakah Semoga Kita bisa Mendapatkan Si Schneider Yuk Lihat yuk Schneider Ya Seperti Dugaan Memang ya Ya Yaudah lah Dapat Cults lagi nih Berarti Dapat Dua Cults Yang artinya Disini Ya Cukup untuk Nanti Di boundary break Ya Meskipun Ini kita Belum dapet Si Schneider Yaudah lah Gak apa-apa Udah Lumayan juga Untuk tim Kali ini ya Jadi disini Kita akan Ke timnya dulu Terus Tadi kita dapat Muller juga ya Ini Apa namanya Si Mullernya Masuk dimana Ini Keepernya Udah Jago-jago Semuanya Gak bisa masuk Si Muller ini Otomatis ya Ini kita lihat Dulu Tadi Kita dapet Santana ya Di step 5 Tadi ya Most recent Yang SSR Nah ini dia Ini dia Most recent Untuk SSR nya Kalian bisa lihat Sendiri Ini ada Muller Terus ada Si Cults juga Ini tadi Ada Cults Yang udah saya Naikin sih Untuk Dari Levelnya ya Nah ini dia Cults yang udah Saya naikin Levelnya Mau masang Dimana juga Ini bingung Saya Kalau dapet Schneider Harusnya bisa Kan ya Schneider nya Masuk disini Ini ganti Sini Tapi keepernya Juga bingung Nanti Waduh Iya Ganti Siapa Ini Cults Masuk Mana Lagi Saya Bingung Gak Kalau misalkan S Es Padas Istilahnya Kalau misalkan Musuhnya Nendang Dari bawah Pun Itu pasti Dapet Meskipun Kalau Staminanya Habis Juga Gak bagus Juga Makanya Saya Masang Tiga Keeper Jadi bisa Pilihan Untuk cadangannya Nanti Kalau dimasukkan Di bebak Kedua Atau Perpanjangan Waktu Ini Oke Gimana Ini Muller Nya Tar Dulu Kayaknya Muller Gak Bisa Masuk Mau Kayak Gini Kita Cari Dulu Ini Muller Coba Ganti Sini Dulu Sini Gak Bisa Ya Oke Mungkin Gitu Aja Kali Untuk Kali Ini Ini Masuk Sini Ganti Aduh Ini Coba Michael Bisa Jadi AM Bakal Lebih Mantep Ini Saya Majukan Sini Paling Susah Kalau Enggak Satu Tipe Ini Warnanya 60% Ini Paling Ganti Sini Ini Ganti Sini 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 Kalau Terima kasih Banyak Buat Kalian Sudah Menonton Jika Kalian Suka Langsung Aja Tinggalkan Like Di Subscribe Juga Untuk Video Kapten Subasa Dream Tim Lain Dan Jangan Lupa Dishare Ketemuan Kalian Kalau Disini Saya Udah Buka 6 Step Dan Hanya Mendapatkan Dua Pemain Jerman Saja Memang Ini Salah Satu Yang Incar Juga Sih Kals Karena Disini Meskipun Dia Istilahnya Bisa Nambah Schneider Dan Saya Tidak Punya Schneider Yang Biru Karena Dia Cuma Nambah Schneider Biru Coba Bisa Nambah Schneider Saya Pake Schneider Vest Yang Kemarin Saya Dapat Ini Kalian Bisa Lihat Untuk Stat Kalau Udah Di HA Nah Ini Agility Type Non Jepang Kalau Misalkan Ada 5 Itu Nambah 2,5 Ini Saya Incar Memang Oke Jadi Disini Bond Nanti Jadi Nambah Berapa Ini Ini Muller Nggak Saya Incar Tapi Ikut Juga Kita Syukuri Saja Jadi Ini Udah Ada 7 Nambah 2,5 Istilahnya Jadi 9,5 Oke Sip Kalau Begitu Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Dadah